Intro Linia militer selalu terdepan mengaplikasikan teknologi untuk senjata atau kendaraan yang memiliki fungsi pengawasan, pengintayan, mata-mata, pengepoman, hingga misi membawa senjata kimia beracun yang umumnya dikendalikan dari jarak jauh. Nah guys, kali ini ada 10 kendaraan robot militer rahasia paling gila yang pernah dibuat. Tapi sebelum melihat kendaraan pertama, subscribe dulu ya, terus tekan pula lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info menarik setiap hari. Dogo Guys, Dogo adalah sebuah robot militer buatan Israel dengan dimensi mungil dan berbentuk mirip tank. Robot ini didesain tidak hanya sebagai mata-mata, tapi juga pembunuh bila diperlukan. Meskipun kecil, Dogo mempunyai 8 kamera yang dapat menghasilkan tampilan 360 derajat pada layar remote kontrolnya. Robot yang bisa naik tangga ini dapat dikendalikan untuk menembak target seperti teroris, karena di dalamnya ada pistol Glock berkaliber 9mm. Selain pistol, Dogo membawa alat penyemprot khusus yang bisa mengembuhkan target dari jarak 5 hingga 10 meter tanpa membunuhnya. Mungil tapi mematikan nih. Cardboard Robot cerdas berbentuk bola ini merupakan robot pengintai dengan kemampuan seperti hewan amphibie. Cardboard memiliki dua mata kamera 360 derajat yang mampu mengintai ke segala arah seperti mata yang dimiliki bungla. Soal ukuran, cardboard memiliki dimensi bervariasi, mulai dari sekecil 5 inch sampai ke model yang bernia menter 7 kaki. Cardboard juga dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi radioaktif, gas, dan obat-obatan terlarang. Sementara soal daya tahan, cardboard dapat bertahan selama 25 jam untuk sekali charge. Militer sedang mencari kemungkinan menggunakan cardboard dalam operasi masa depan sembari terus dikembangkan. Gladiator Gladiator merupakan kendaraan militer taktis tanpa awal yang dirancang sebagai mobile base unit yang dapat membawa amunisi tambahan dan praktis diangkut untuk disiajakan di berbagai medan perang. Gladiator antara lain melakukan misi pengawasan, pengintaian, maupun melakukan serangan. Karena itu kendaraan gladiator berukuran medium ini difasilitasi dengan kemampuan menangkap gambar siang dan malam, serta gambar thermal yang dapat segera dikirim ke pusat data, serta bodi lapis baja yang mampu bertahan dan beroperasi jika lau mendapatkan serangan musuh. Robot Watos Sebuah perusahaan pertahanan Turki bernama Albayraklar Zavonma merilis sebuah video animasi yang menunjukkan sebuah sendaraan militer bawah laut tanpa awak bernama Watos, kata bahasa Turki untuk ikan pari atau stingray dalam bahasa Inggris. Pelabisi silikon, Watos dilengkapi dua kamera yang dapat berlayar dengan kecepatan maksimum 5,5 not hingga 12 jam. Selain itu, robot pari ini memiliki kemampuan untuk mendarat di dasar laut dengan keberadaan yang tak dapat difleksi oleh radar musuh, baik saat diam maupun bergerak. Menurut pimpinan perusahaan Adnan Albayrak, hingga saat ini Watos dikembangkan sebagai kendaraan pengamat, menjadi ranjau laut bergerak, serta memiliki kemampuan menempel pada lambung kapal musuh dan menghancurkannya. MQ-1 Predator MQ-1 Predator adalah pesawat nirawak milik Amerika Serikat kuatan General Atomics yang diperuntukkan untuk operasi Angkatan Udara Amerika Serikat serta Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. MQ-1 sejak 1995 telah menjadi bagian dari militer Amerika yang beroperasi di langit Afganistan, Pakistan, Bosnia, Serbia, Irak, Yemen, Libya, Syria, dan Somalia. Selain misir, fitur utama dari drone Predator adalah kamera, sensor, serta laser yang dikontrol menggunakan satelit sehingga langsung memperlihatkan medan lokasi target. Selain Amerika, negara lain yang menggunakan pesawat seharga lebih dari 4 juta dolar ini adalah Uni Emirat Arab, Italia, Turki, dan Maroko. Robopias Setelah 12 tahun, Lembaga Riset Robotik Universitas Harvard Amerika Serikat berhasil melahirkan sebuah robot mini seukuran serangga dengan rentang sayap 3 cm dan berat 80 mg yang bisa terbang seperti layaknya seekor serangga dan mampu mengepakkan sayap sebanyak 120 kali per detik. Meskipun kini tujuan penelitian ini meluas, pada mulanya pengandang dana dari DARPA atau The United States Defense Advanced Research Project Agency memfokuskan pengembangan drone mini ini sebagai robot pengintai. Namun dalam perkembangannya muncul berbagai gagasan tentang kegunaannya di luar dunia militer. The Crusher The Crusher dapat disebut sebagai jip atau malah truk untuk militer yang dapat menukik ke dinding vertikal setinggi 4 kaki sambil membawa muatan hingga 3,6 ton. Crusher adalah kendaraan darat tak berawat yang didanai oleh DARPA dan dirancang oleh Pusat Teknik Robot Nasional Carnegie Mellon, Pennsylvania. Keunggulan yang dimiliki oleh Crusher adalah daya dorong naiknya yang gahak, yang disebut sebagai spinner, juga kemampuan membawa muatan melimpah dan proses evakuasi yang cepat melewati medan berat. XM 1216 Small Unmanned Crown Vehicle XM 1216 Small Unmanned Crown Vehicle atau SUGV adalah sebuah kendaraan ringkas yang sekilas tampak seperti mainan radio kontrol ya guys. Nah, SUGV menangani pekerjaan berisiko tinggi seperti misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian kota, bahkan misi membawa senjata kimia beracun. Untuk pergerakan, SUGV yang memiliki berat sekitar 13 kg dapat dikontrol jarak jauh melalui manipulasi penggunaan Microsoft Xbox 360 per driver khusus. Black Hornet Nano Black Hornet Nano adalah kendaraan militer udara mikro tak berawak yang dikembangkan oleh Prox Dynamics AS dari Norwegia dan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Australia, Norwegia, Belanda, dan India. Unit ini berdimensi sekitar 10 x 2,5 cm dan berarti sekitar 16 gram yang muat dalam penggaman. Robot ini terutama berfungsi untuk memberikan informasi situasi area yang disasat. Mungil beti cerdas nih! Walkman Zephyr Walkman Zephyr adalah robot pemadam kebakaran eksperimental Angkatan Laut Amerika yang dirancang untuk mendukung petugas pemadam kebakaran. Kepala robot menggabungkan pemindai laser 3D dan mikrofon bersama dengan kamera video yang mengirimkan video langsung ke operator. 32 motor dan papan kontrol digunakan untuk mengontrol tubuhnya bersama dengan 4 kekuatan dan sensor torsi yang terletak di tangan dan kakinya, serta 2 akselerometer yang memungkinkan untuk menjaga keseimbangan. Nah, versi baru Walkman Zephyr memiliki tinggi 1,85 meter dan berat 102 kilogram dapat beroperasi selama sekitar 2 jam dengan sekali pengisian baterai. Guys, 10 kendaraan robot di atas, meskipun sangat keren dan mutakhir, penggunaannya seringkali menandai adanya konflik atau perang yang harus dihindari. Semoga penggunaannya lebih kepada tujuan kemanusiaan yang dimobilisasi oleh militer. Sekian dulu ya info kali ini, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar cerdas kamu. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!